Sejak akhir 2021, bersamaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kasus positif COVID-19 di provinsi ini terus turun mencapai 40% atau sebanyak 7.000 kasus. Dibandingkan pada Januari 2021, kasus aktif per hari mencapai 1.700 kasus. Di awal Maret 2021, tercatat hanya 1.000 kasus. Vaksinasi yang masih berjalan dinilai optimal memutus penyebaran virus corona baru, sehingga masyarakat diminta bersedia dan tak khawatir untuk divaksinasi. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap patuh dalam penerapan protokol kesehatan, meski vaksinasi dilakukan. Saya punya catatan, sebelum vaksinasi, yaitu bulan Januari kemarin, itu kasus aktif di Sumatera Selatan setiap hari, bukan bertambah ya, setiap hari jumlahnya ada 1.700 sampai 1.800. Bulan Februari akhir kemarin, itu kasus aktif turun menjadi 1.200. Sekarang ini awal Maret, sekarang tanggal 4 ini, ini sekarang kasus tinggal menjadi 1.000 kasus aktif. 1.000 itu 300-nya dirawat di rumah sakit, 700-nya isolasi mandiri. Jadi kemungkinan problematika di Sumatera Selatan ini sudah cukup baik ya. Sumatera Selatan menargetkan program vaksinasi COVID-19 dapat mencakup semua sasarannya hingga Januari 2022. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.